Pemirsa Jawa Timur memiliki beragam makanan khas yang bisa memanjakan lidah pecinta kuliner. Di Kota Mojokerto ada menu kuliner unik yang diberi nama Sub Janda. Sub ini merupakan perpaduan kaldu dan daging sapi dengan kuah cabai rawit hijau. Berikut liputannya. Mengupas menu kuliner di Kota Mojokerto, Jawa Timur tak akan ada habisnya. Salah satunya masakan dengan nama unik di warung dapur ceria yang berada di kawasan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Warung ini menyediakan menu hidangan Sub Janda. Eh jangan salah, Janda bukanlah tentang status, tapi perpaduan dua nama yakni Jawa dan Sunda. Seperti Sub pada umumnya, bahan utama Sub Janda adalah daging sapi. Namun yang membedakan ada cabai rawit yang dimasukkan utuh ke dalam sajiannya. Racikan dalam penyajiannya, mangkuk berisi kuah sup, potongan iga, wortel, cabai hijau, dan topping daun bawang, seledri, serta bawang goreng. Dalam sehari, warung ini menghabiskan dua hingga tiga kilogram daging iga sapi untuk menusup janda. Ya, Sub Janda itu kan awalnya itu, awal mulanya itu kan dari Jawa Sunda. Nah, nenek saya itu dari Sunda, saya kan tinggal di Jawa. Biasanya kan, Sub itu intensif dengan bumbu yang biasa, dari bawang putih sama merica. Perbedaannya dengan Sub Janda ini, ini pakai rempah-rempah. Harganya lama di kantor. Pelanggan cukup bayar Rp25.000 untuk seporsi Sub Janda. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahudin, Ainyus, melaporkan.